Halo teman-teman, semoga datang di channel VIGID Dimanapun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja teman-teman Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa di like, share, and subscribe channel ini Untuk membantu saya lebih semangat lagi Bikin video-video yang menarik lainnya Dan terus support channel ini Supaya lebih berkembang lagi Oke teman-teman, di video kali ini kita main Black Deezer online Dan disini kita pengen life skill-in lagi Seperti biasa, life skill-in itu kita membutuhkan baju yang namanya baju training Trainer ya, disini saya Life skill-in saya sudah profesional Dan saya menggunakan baju Dan ini aksesoris Logia ya Yang kalian bisa beli di market disini Kalian cari aja deh Pokoknya, disini kita pengen nanggap kuda ya teman-teman Disini biasanya kuda-kudanya disini itu kuda-kuda Tier 4 ataupun tier 5 Random gitu biasanya Dan kalian kalau hoki bisa mendapatkan tier yang paling tinggi itu tier 5 Dan biasanya itu tier 5 Kudanya itu udah emas gitu Kalau emas itu Kalau kita kawinin bisa mendapatkan tier 6 gitu Dan levelnya berbeda-beda ya teman-teman Disini kudanya levelnya berbeda-beda Kalian bisa mendapatkan level 4, 1 ataupun paling tinggi Biasanya saya dapetin itu level 20 dan tier 4 dan udah emas gitu biasanya Oke kita coba aja tangkap 1 ya Disini tuh kalau kalian pengen nanggap kuda ya teman-teman Disini saya biasanya nanggap kuda itu daerah sini Nanggap kuda daerah Ntar saya tunjukin dulu Nah disini daerah sini saya nanggap kuda daerah sini teman-teman Di atasnya kota ini nih Kota Duvengrun Gitu lah pokoknya Susah banget nyebut kotanya nih Di atas kota ini nih Disini nih Kalau kalian masih pusing juga ya Nanggap kudanya daerah mana aja Disini ada juga Disini tuh ada juga teman-teman Daerah sini ada juga Kalau kalian masih pusing juga Kalian bisa buka di google map BDO Disitu tuh ada tempat-tempat hotspot Hotspot dimana kuda yang bisa kalian tangkap gitu ya Oke kita langsung coba aja tangkap kudanya Kalau saya Kenapa saya suka nanggap kuda disini Karena kudanya tuh ada jerami jerami jahit gitu loh Rambutnya tuh panjang-panjang loh Nah ada kudanya pokoknya bagus-bagus lah pokoknya ya Warnanya Soalnya tuh pasar sekarang tuh Orang pada nyari kuda-kuda yang Keren gitu Kalau masalah level itu urusan belakang Ya biasanya tuh pelayar-pelayar baru itu Suka beli kuda-kuda bagus kan Kuda-kudanya yang bagus-bagus Tapi levelnya level-level rendah Disini coba kita tangkap satu aja teman-teman ya Oh iya sebelum kalian nangkap kuda Kalian butuh tali sama ini nih Love of Rao Sugar ya Kalian bisa beli di Central Market Dan ini juga kalian bisa beli di Central Market juga Coba kita tangkap satu ya Kudanya Oke kalian tarik aja Ini kita Tekan spasi Sampai 5 detik Ada tulisannya tuh di bawah Spasi 2 detik 1 detik Terus tarik lagi Nah setelah kalian udah mendekati kudanya Kalian kasih nih Ini nih Kalian Kalian kasih nih Love of Rao Sugar nya nih Kalian kasih aja Sekitar 5 gitu ya Biasanya saya kasih sampai 5 biji Supaya Pas kita naikin tuh dia nggak nendang lagi gitu loh Nggak liar lah pokoknya Kita jinakin menggunakan Ini nih Menggunakan Makanan gitu loh Makanan penjinak kuda lah intinya Oke Udah Kayaknya udah 5 deh ya Sekali lagi deh Sekali lagi Kita kasih Oke Kayaknya udah cukup Kita langsung Tekan R aja Nah Oke Udah dapet teman-teman Setelah itu Kalian bisa Antar kudanya Registrasi di kudanya Di sini teman-teman Di kota ini nih Nah setelah kalian udah tangkap Kalian Turun aja deh Biasanya Biasanya saya turun aja Di sini Saya turun Turun aja Di sini soalnya Lambat banget ya Kuda 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 yang baru ditangkap Dan kalian Pakai kuda kalian yang satu ini Yang Kalian pakai lah Pokoknya Kuda yang kalian miliki lah gitu Kalian Langsung aja Menuju ke kota Kalian tinggal Aja kudanya Nggak apa-apa Dia ngikut kok Kita coba langsung aja Ketempat Peregistrasian kuda ya Oke kita udah sampai Di Tempat Peregistrasian kuda Dan ini kuda kita Yang tadi ya Kuda Yang belum kita registrasi Dan kita langsung aja nih Di kandang kuda nih Kalian kali aja R Terus Di sini Nah nih Kalian akan mendapatkan Kalian bisa Mengeregistrasikan kuda liar Registrasikan kuda liar Di sini saya mendapatkan Kuda Belum tau nih Kuda tier berapa Ini tapi levelnya level 1 ya Kudanya Kuda ini nih Kuda jantan ini Coba kita kasih nama Dome aja ya Dome Dome Merah Nah oke teman teman kita Mendapatkan kuda tier 4 Dan levelnya itu level 6 ya Kuda tier 4 level 6 Coba kita Kita nyari kuda yang Ini sih yang cewek ya Soalnya Saya pengen kawinin Saya pengen kawinin gitu loh Coba langsung aja Kita Jual aja ya Kalau saya sih Kuda-kuda kayak gini Saya jual ya Kuda-kuda tier 4 Kadang saya jual Tier 5 juga saya jual Sekalian nyari-nyari uang gitu kan Di sini Coba kita lihat harga Kuda tier 4 Berapa Yang level 6 Harganya 6.000 Karena Karena Kudanya murah Soalnya Saya cari yang cewek ya Soalnya Ini saya pengen kawinin Kalau ngewinin kuda itu harus Satu cewek Satu cowok gitu Ini saya jual aja Di sini Transfer Jual kendaraan Oke Kalau kalian jual di MPC itu Harganya turun ya Cuman 3.000 doang Kalian jual aja deh Oke Oke teman-teman Kita coba Nangkep kuda sekali lagi ya Nangkep kuda sekali lagi Coba Oke kita habis Nangkep kuda lagi ya Tadi kita kan Udah nangkep satu Dan kita jual Dan sekarang kita tetap Nangkep lagi Masih sama Kita dapat Kuda jantan lagi Eh Ya kuda betina Betina atau jantan Kuda laki-laki Kuda laki-laki Kita kasih nama aja Sembarangan Sembarangan aja Kasih nama Domor lagi ya Kasih aja nama Kita coba lihat Kita mendapatkan Kuda tier 4 lagi Dan itu levelnya Level 8 ya Coba kita langsung aja Jual Registrasi Oke Oke harganya Harganya mahal Harganya 3 juta Kalau Harga-harga Kayak 3 juta 1 juta Itu Saya biasanya Langsung saya jual Di Pasar gitu Soalnya ntar Ada player-player lain Yang beli Kuda-kuda kayak gini tuh Paling sering Laris ya Soalnya kuda kayak gini tuh Banyak diincar orang Kita langsung aja jual Oke Disini dalam antrian Jadi Kuda kita tuh harus ngantri Supaya Sampai kejual lah pokoknya ya Coba kita tangkap Sekali lagi kan Coba kita tangkap Sekali lagi Coba tahu dapat Tier 5 Ataupun Yang Cewek gitu Kita cari yang cewek sih Oke teman-teman Disini kita nangkap kuda lagi Sekali lagi ya Saya pindah tempat lagi Tadi kan disini Dan Disini tuh ada juga Kuda Ada 3 biji juga Kudanya ya Disini kuda yang kita harus tangkap Itu Yang mana ya Gue pelunya Belum pernah nyoba Nangkap kuda yang ini Cik teman-teman Yang ini nih Apakah Bagus gitu kan Coba kita tangkap aja deh ya Satu Disitu ada kuda warna merah juga Tadi Nah disini tuh Kuda warna merah Satu Oh disini Oh ada nih Wah ini nyangkut dia teman-teman Kita baru Berhasil nangkap kuda lagi Dan disini Kudanya Kuda pulosan Tapi Kudanya perempuan Kita dapat akhirnya Kita dapat kuda perempuan ya Kita kasih nama Kimi 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 Oke gitulah pokoknya ya Kasih nama semarangan aja Oke dapat tier Tier 4 dan level 6 Oke nah Nah ini teman-teman Kita bisa Apa Kawinin kuda Laki-laki sama kuda perempuan ya Disini saya punya kuda Laki-laki Dan saya punya kuda perempuan Dan Disini saya pengen Kawinin Disini ada Pasal brand Nah ini Kuda saya Bisa saya kawinin gak Kudanya Ah ini kuda saya Langsung coba Kita kawinin aja Kita registrasi di pasar kuda Berapa sih harganya Harganya 500 doang 500 ribu ya Ini Klik dulu Kuda yang pengen kalian kawinin gitu Langsung aja Lamar Oke Nah Oke teman-teman Mungkin itu saja di video kali ini Tentang nangkap kuda Dimana aja ya Tentang nangkap kuda ya teman-teman Jadi kalau kalian Pengen nangkap kuda juga Kalian bisa buka map BDO Disitu ada Tanda-tanda Tempat kuda berada gitu ya Kalau kalian punya pertanyaan Silahkan komen aja di bawah Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share ke social media kalian Supaya teman-teman kalian juga bisa menonton video ini Subscribe juga channel ini Untuk komentar saya lebih semangat lagi Bikin video-video yang menarik lainnya Dan terus support channel ini Supaya lebih berkembang lagi Thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya